Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana dengan Bunda semua selama masa pandemi ini apakah membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas Kalau di sekolah anak-anakku jadi ada pertemuan dalam satu minggu sekali Jadi tidak ada belajar yang pakai zoom ya Jadi kami hanya diberikan tugas melalui WA Nah setiap satu minggu sekali anak-anak sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas dari itu seta Anak-anak akan diberikan penjelasan tentang materi-materi yang telah ditugaskan oleh gurunya Nah ini anakku sedang mengerjakan tugas-tugas dari gurunya Karena hari itu nanti akan sedang dikumpulkan Dua per galangnya, dua per lima Setiap hari ya Bunda-Bunda, jadi setiap malam dikerjakan oleh anak-anakku Anak-anakku mengerjakan tugas hanya pada malam ini Sehabis kisah karena sehabis maghap sampai isa anak-anakku ngaji di musola Nah siang waktunya mereka bermain dan istirahat Jadi sama sekali tidak mengerjakan tugas Nah sekarang aku akan keluar Nah di meja ini Tugas adek apa dek? Adek bisa Ini belajar dari anak-anakku Jadi itu adalah bapak yang orang tuaku Kakeknya anak-anak kebetulan malam ini main ke rumah Kakak-kakak belajar Si adek sibuk main Nah karena tadi si adek sempat jatuh Tetap terkasih terkusi Sekarang adek aku naikkan di kereta Agar dia tidak menggabung kakak dan adek yang sedang mengerjakan tugas dari Nah ini si kakak Sebentar kakak keluar dari kamar bertanya Karena dia ada yang tidak bisa dijawab Yaitu kakak sedang mengerjakan dibantu oleh kakek Nah ini aku sedang mengukut tensi darah kakek Karena tadi kakek mengeluh Kepalanya rodok keliengan Jari ini mau Keliengan itu saat duduk dan saat berdiri Kakek mengeluh gelap perlihatannya Jadi dia minta tensikan apakah tensinya Radul atau tinggi Nah ini kebetulan saat aku tensi Tensinya sudah bagus ya teman-teman 120 per 80 Mungkin kakek kurang gula Atau karena kakek kurang tidur Dan kecapean saja Jadi tensinya turun dan dia merasa glial Nah berakhir anak-anak dilanjutkan Biasanya kadang sampai jam 9.00 Berapa dek? Selesai Karena perhari kadang Guru memberikan tugas Sampai 30 soal Adik tak nanya ibu tadi Membelikan halaman buku harus Pelan-pelan agar buku tidak Sampai besoknya Jadi tugasnya itu Agar buku tidak Terus ya bunda Belajarnya anak-anak Robek jawabannya dek Robeknya nak Tetik-tetiknya itu Suku kata di samping adalah Buku 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 Bu Stripku Bu Strip kayak ini Strip Strip kayak ini dek Strip kayak ini Soal nomor 5 Tuliskan posisi membaca yang benar Di mana posisi membaca yang benar? Tidak Tulis Sampai jumpa apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelincik saya nyari kayu nomor lima bertegak benda alami yang dimanfaatkan sebagai hiasan adalah ini apa ini plastikin nah bunda-bunda semua inilah kegiatan aku dan anak-anak selama masa pandemi ini semoga video ini kalian suka ya dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh